Sementara itu dalam sidang kemarin, saksi ahli kriminolog meragukan adanya pelecehan terhadap Putri Candrawati. Dalam sidang juga terungkap adanya WhatsApp grup Duren 3 yang dibuat 3 hari setelah pembunuhan. Setiap orang akan bertingkah laku selalu memperhitungkan risiko. Yang kemudian dalam sosiologi disebut definisi terhadap situasi. Apa yang saya akan lakukan? Apakah risikonya besar atau risikonya tidak besar? Dan kemungkinan bawahan untuk melakukan tindakan yang berisiko tinggi itu kecil. Kecuali dia sanggup menerima risiko. Di dalam handphone tersebut ditemukan satu grup WhatsApp dengan nama grup Duren 3. Duren 3. Di dalamnya ada beberapa kontak tersimpan di dalam grup tersebut. Di antaranya ada kontak WhatsApp dengan nama Irjen Radisambu. Kemudian ada kontak WhatsApp dengan nama Putri Candrawati dan seterusnya. Berarti di dalam grup itu ada terdakwa ini, lima orang ini ada ya? Ada enggak percakapan yang terjadi dalam grup itu? Percakapannya di sini sudah tidak ada Pak. Terdeteksi enggak kapan pembuatan grup itu? Grup ini... Terima kasih telah menonton! Terima kasih telah menonton!